Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari akui kehebatan pengobatan Ida Dayak. Ia pun ingin bertemu langsung dengan Ida Dayak. Pengobatan Ida Dayak sudah dimasukkan dalam regulasi khusus. Hal itu diungkap Siti Fadila Supari saat menjabat Menteri Kesehatan. Pemerintah pun juga menyikapi fenomena Ida Dayak hal yang baik. Siti Fadila mengaku setiap hari mengamati pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Seperti yang diketahui pengobatan alternatif Ida Dayak bisa sembuhkan beberapa penyakit. Pengobatannya pun gratis dan hanya menjual minyak urut harga Rp50.000 per botol. Terima kasih telah menonton!